Intro Kita beralih ke informasi lainnya Sejak tahun 2016, lantai SDN 1 Guntung Paikat mengalami keretakan yang diduga akibat kurang kokohnya fondasi bangunan sekolah dan belum ada perhatian dari pemerintah hingga sekarang 7 sekolah dasar negeri di kota Banjarbaru alami kerusakan Sebagian bangunan sekolah terkesan tidak stabil yang diduga akibat kurang kokohnya fondasi Salah satunya adalah SDN 1 Gunung Paikat yang ruang kelasnya alami kerusakan sejak tahun 2016 Hal ini sangat mengganggu proses belajar-mengajar serta dikhawatirkan membahayakan siswa maupun guru di dalamnya Sehingga kerusakan ini diharapkan mendapat perhatian pemerintah kota Banjarbaru untuk segera diperbaiki Khawatir sekali kami sebenarnya Ini berharap pemerintah segera merenovasi ini bangunan Sudah berapa lama nih? Kalau saya kan baru di kelas ini Pak Baru tahun ajaran baru tadi kan bulan Juli Ada khawatir juga masanya kalau anak-anak pas ngumpul di tengah kadang suka goyang Pak Ya, kalau misalnya lakap lagi lari-lari Tambah goyang Soalnya kan kita tidak tahu kondisi Kondisi apa Keadaan tingkat bangunan ini Soalnya saya baru pindah ke sini Untuk menjaga keamanan siswa dan guru Ada satu ruang yang tidak difungsikan sejak 6 bulan lalu Karena terdapat keretakan di bangunannya Dengan banyaknya keramik yang rusak Kusungnya ini hampir-hampir setengah tahun sudah lagi Itu lantaranya kenapa Pak? Lantaranya itu kan kemarin itu Apa itu goyang dulu Pertama goyang kan Karena pindasi dari Lantai ini Ulin pakai ulin Jadi kalau ulin ditutupi dengan Apa keramik ini Jadi pindasinya Menurut goyang itu Jadi Keramik yang ada ini Kan ke ulin yang ada di bawah keramik ini Tidak tahan untuk Diberi Untuk pindasinya itu Menanggapi hal ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar Baru Rahmah Khairita menyatakan Bahwa kondisi tersebut sudah diberitahukan Kepada Wali Kota Nazmi Adani Sudah Menyampaikan surat permohonan Kepada Wali Kota Jadi Kepala Dinas PU Supaya Memberikan Semacam rekomendasi Untuk kelayakan Sekolah tersebut Apakah memang masih layak Untuk dipergunakan atau tidak Kemudian juga kita ingin minta Minta saran dari PU Seandainya itu pun Harus dibongkar Seberapa banyak yang harus Kita lakukan pembongkaran Seperti itu Rizmana Banjar TV Tujuh bangunan sekolah dasar Di Kota Banjar Baru Mengalami kerusakan Yang diduga akibat Kurang kokohnya fondasi Hingga bangunan tersebut Terasa bergoyang Salah satunya adalah SDN 1 Guntung Paikat Yang mengalami kerusakan Sejak tahun 2016 Menanggapi hal ini Wali Kota Nazmi Adani Telah menindak lanjutinya Kepada Dinas Pendidikan Serta Dinas Pekerjaan Umum Untuk memeriksa kelayakan Bangunan sekolah tersebut Hasilnya ada dua Bangunan sekolah Yang harus segera diperbaiki Dan telah masuk penganggaran Di tahun depan Dinas PU Mengecek kelayakan Jadi oleh Dinas PU Lima itu masih layak Dan tujuhnya dijamin lah Oleh Dinas PU Kalau runtuh ada Kalaupun ada dikhawatiran Runtuh ada Tetapi kalau goyang Itu masih Yang parah itu dua Kalau lima nih Goyangnya itu Nah tadi disampaikan Secara teknis Bahwa ini karena Konstruksinya Bukan konstruksi beton Berawal dari konstruksi Lantainya Lantai Ulin Ulin Dan ulin itu Karena mungkin Kuat aja Cuma Karena ulin Dan itu Goyangnya begini Nah ketika itu Langsung dicor Tanpa alas yang dipengunci Penyeberkan antara Ulin lawan semen Itu Maka akan Retak-retak Terjadi retakan Nah itu Yang rekomendasinya Nah lalu kita tadi Meminta Agar Buah ini Menjadi prioritas kita Untuk segera Diperbaiki Sekolah Itu di dalam tahun ini Jok Tahun depan Tapi yang penting Jadi kalau memang Sangat lawan Kita kosongkan Atau sip Kadang-kadang digunakan itu Tapi masih LFU ngatakan Masih Kalau rubuh Ada Kalau rubuh Ada bakalan Tapi Kalau masih goyang Itu pasti Nah kita tidak ingin lagi Ada goyang Karena itu menyanggut Ketenangan dan kenyamanan Seperti diketahui Ada satu ruang kelas Di SDN 1 Gutung Paikat Yang lantainya Alami keretakan Serta banyaknya Keramik yang rusak Bahkan ruang ini Telah dikosongkan Sejak 6 bulan lalu Guna menghindari Kejadian yang Tidak diinginkan Rizmana Banjar TV